Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys Dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini Gue mau bahas aplikasi game booster GVR atau Game Fortech ya guys ya Untuk developernya adalah Bang Fahrezon guys Seperti biasa, buat kalian yang mau coba aplikasi game boosternya Kalian bisa cek aja guys ya Untuk link downloadnya ada di kolom komentar video ini Oke, disini gue bakal jelasin sedikit aja ya guys ya Tentang aplikasi game Fortech ini Nanti gue bakalan jelasin lagi saat proses pemasangannya ya guys ya Nah, jadi untuk aplikasi GVR ini tuh masih ada hubungannya ya guys ya Dengan aplikasi Axeron Karena untuk developernya itu sama ya guys ya Bang Fahrezon guys Nah, di dalam aplikasi game Fortech ini Kalian itu bisa setting atau bisa pilih untuk jenis rendering Buat game yang kalian mainkan Mulai dari OpenGL ataupun Vulkan ya guys ya Dan untuk game kalian juga Kalian bisa pilih modenya Mau setting ke mode performance Atau mode lainnya ya guys ya Juga ada guys Karena di aplikasinya Itu ada 3 mode guys ya Yang bisa kalian pilih buat game yang kalian mainkan Terus yang terakhir guys Kalian itu bisa mengaktifkan aim assist Atau crosshair ya guys ya Atau bidikan Nah, ini tuh sangat bagus sekali Buat kalian yang bermain game Battleground Seperti Free Fire, PUBG Mobile Atau game Battleground lainnya Dan untuk fitur-fitur lainnya Juga masih banyak ya guys ya Dari aplikasi game Fortech ini Seperti boost performance Reducing lag Boost CPU dan GPU Dan masih banyak lagi Oke, kalau udah gak usah lama-lama lagi ya guys ya Langsung aja guys Kita ke tutorial Cara untuk menggunakan Aplikasi game boosternya Let's go Oke, disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial Pemasangan aplikasi game boosternya Disini kalau kalian udah download Aplikasinya Langsung aja ya guys ya Kalian install ke HP kalian guys Nah, ini langsung aja kita install Selanjutnya disini Kalau udah terinstall Kalian jangan buka dulu ya guys ya Kalian klik aja selesai Nah, untuk aplikasi game Fortech ini Atau GVR ini tuh Butuh permission dari aplikasi Shizuku Jadi disini Kalian harus runningkan Atau jalankan terlebih dahulu ya guys ya Buat aplikasi Shizuku kalian Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Shizuku Kalian bisa download aja guys Di Playstore kalian masing-masing ya guys ya Oke, disini kalau udah masuk ke aplikasi Shizukunya Disini kalian bisa lihat ya guys ya Shizuku is not running Caranya disini kalian scroll aja ke bawah Kalian cari aja view command Nah, yang ini guys Terus kalian copy aja buat commandnya Kalau udah kalian copy Disini kalian bisa buka aja Aplikasi command cell kalian masing-masing ya guys ya Untuk unlock brevennya Mau menggunakan aplikasi breven bisa Mau menggunakan aplikasi LADB juga bisa ya guys ya Oke, disini kalau kalian menggunakan aplikasi breven Langsung aja kalian masuk ke exe command Dan kalian paste aja buat command unlock Shizukunya tadi Kesini ya guys ya Nah, seperti ini Nah, selanjutnya disini kalian hapus aja ya guys ya Untuk ADB cell-nya guys Yang ada di awal commandnya Karena disini kita unlock Shizukunya Ini tuh menggunakan HP Android ya guys ya Kecuali kalian menggunakan PC guys Oke, kalau udah seperti ini ya guys ya Untuk commandnya Sisakan aja mulai dari SH seperti ini guys Kalau udah seperti ini Kalian klik aja tombol kirim ini Dan kalian tunggu aja sebentar Kalau tampilannya udah seperti ini Artinya buat aplikasi Shizukunya Itu sudah running ya guys ya Bisa kalian cek aja lagi Kedalam aplikasi Shizukunya Dan disini kalian bisa lihat Shizuku is running Oke, kalau udah disini Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan kalian buka aplikasi GVR-nya Atau game Fortek-nya ya guys ya Yang udah kalian install ini Oke, selanjutnya disini itu Di bagian konsol ya guys ya Nah, disini kalian bisa perhatikan baik-baik Jadi disini itu ada dua bagian guys Ada bagian konsol Dan juga bagian yang GVortek ini Nah, untuk bagian GVortek-nya Ini tuh masih belum aktif ya guys ya Nah, jadi disini kalian itu harus install Aplikasi yang namanya itu Akseron Core ini guys Nah, jadi disini kalian itu harus online ya guys ya Mau menggunakan Wifi bisa Ataupun jaringan internet juga bisa guys Yang penting kalian harus online Karena kalian itu bakalan mendownload aplikasi Yang namanya itu Akseron Core ini Oke, disini kalian klik aja install ini ya guys ya Nah, seperti ini Terus disini itu ada iklannya Gua sensor ya guys ya Untuk iklannya Nah, disini itu bakalan muncul seperti ini Dan kalian install aja Aplikasi Akseron Core-nya ya guys ya Seperti ini guys Nah, disini kalian tunggu aja sebentar Untuk proses pemasangan atau penginstalan Aplikasi Akseron Core-nya Oke, kalau udah selesai Disini kalian klik aja selesai Oke, selanjutnya disini kalian izinkan aja Untuk permission Shizuku-nya ya guys ya Yang ini guys Jadi disini kalian klik aja low all the time ya guys ya Yang ini guys Nah, seperti ini Dan disini kalian udah bisa ya guys ya Menggunakan aplikasi Game4Tech-nya Jadi kalau udah kebuka dan udah diaktifkan Buat permission Shizuku-nya Tampilannya itu seperti ini ya guys ya Buat aplikasi Game4Tech-nya Dan ini tuh masih ada kombinasinya ya guys ya Dengan aplikasi Akseron guys Oke, disini untuk menggunakan aplikasi Game4Tech ini ya guys ya Kalian itu butuh yang namanya energi Nah, jadi untuk pertama kali Kalian itu bakalan mendapatkan beberapa energi ya guys ya Di setiap device itu pastinya berbeda Dan untuk energi ini Kalian itu butuh 20 energi Untuk bermain game Untuk 1 kali bermain game ya guys ya Nah, kalau energi kalian habis Kalian bisa menonton iklan guys Buat mendapatkan energinya Untuk menambahkan energinya lagi ya guys ya Oke, jadi seperti itu ya guys ya Oke, disini kalian masuk aja ke bagian G4Tech-nya Dan disini kalian cari aja Untuk game yang mau kalian mainkan ya guys ya Nah, disini gue contohkan aja Untuk game Genshin Impact Kalau udah ketemu ke game kalian Kalian klik aja gamenya ya guys ya Seperti ini Dan disini kalian klik aja Optimis yang ini guys Nah, yang ini Kalian klik aja seperti ini Oke, dan disini kalian bisa pilih Untuk jenis rendering-nya Untuk game yang kalian mainkan Disini ada OpenGL Dan juga Vulkan ya guys ya Nah, disini untuk game Genshin Impact Gue pilih aja yang Vulkan guys Yang ini Oke, kalau udah kalian pilih Untuk rendering-nya Kalian tinggal geser aja Yang ada di bagian bawah ini guys Seperti ini Dan disini secara otomatis Kalian itu bakalan langsung login ya guys ya Kedalam game yang kalian mainkan Seperti ini guys Oke, disini kalau kalian udah masuk Kedalam game kalian Di HP kalian Itu bakalan ada sebuah floating Yang bisa kalian tekan Seperti ini ya guys ya Buat munculinnya guys Nah, di floating-nya ini Kalian bisa pilih mode Buat game yang kalian mainkan Mulai dari mode performance Dan juga mode lainnya ya guys ya Yang bisa kalian pilih guys Seperti ini Dan disini Kalian juga bisa mengaktifkan AIM Assist ya guys ya Buat game kalian Nah, ini karena gue main game Genshin Impact Jadi untuk AIM Assist-nya Gue non-aktifkan aja ya guys ya Ini tuh bagus buat game Battleground aja guys Seperti PUBG Mobile Free Fire Atau Battleground lainnya aja Oke, selanjutnya yang paling penting ya guys ya Kalau kalian udah masuk Kedalam game kalian Kalian langsung aja Bisa uji tes performa HP kalian Buat bermain game Setelah menggunakan Aplikasi Game Booster Game Fortek ini ya guys ya Di HP kalian masing-masing Seperti biasa Kalau kalian udah coba aplikasinya Kalian bisa kasih komentar kalian ya guys ya Di kolom komentar video ini guys Oke Jadi seperti itu ya guys ya Oke, jadi mungkin segitu aja ya guys ya Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba Aplikasi Game Booster Game Fortek ini ya guys ya Kalian bisa cek aja Untuk link downloadnya Ada di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye